Polisi lalu lintas Polores Jember dibantu warga berupaya keras membalikan mobil yang terguling pada posisi semula. Namun upaya untuk membalikan dengan menarik menggunakan mobil lain tak membuahkan hasil. Ini karena posisi tidak sempurna dan jalan sangat licin karena gujuran hujan. Hingga akhirnya mobil tersebut dibalik dengan cara manual, yakni dengan beramai-ramai membalikan paksa dibantu warga dan pengguna jalan. Upaya kali ini berhasil hingga akhirnya mobil pun diderek untuk diamankan di kantor Satlantas Polores Jember. Menurut Asman Wiyoto, warga, kejadian bermula saat hujan teras. Mobil Toyota Fortuner yang dikendarai laki-laki seorang diri itu melaju dari arah Mangli menuju jantung kota Jember. Selanjutnya mengarah ke Banyuwangi dengan kecepatan sedang. Sesampai di jalan PB Sudirman, mobil oleng ke kanan kemudian menabrak box traffic light dan mobil pun terbalik ke kiri menutup badan jalan. Sang pengemudi yang belum diketahui identitasnya itu oleh warga langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Subandi. Guna mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka di bagian kaki dan kepalanya. Pak tadi mobil dari arah mana itu Pak? Dari arah Mangli. Terus, kok sampai perguling? Nggak tahu kalau kayak gitu, mungkin keadaan hujan. Hujan ya, tapi korbannya gimana? Korbannya dibawa langsung di rumah sakit. Rumah sakit ya? Iya. Pak benar pak katanya mabuk itu korbannya? Oh kalau itu kurang tahu saya. Nggak tahu ya. Kecelakaan tersebut sempat membuat arus lalu lintas di depan BNI 46 Jember macet hingga beberapa jam. Polisi lalu lintas dari Polres Jember kemudian mengatur lalu-lalang kendaraan. Felikosasi JTV